Prolog. Struktur Masyarakat Jepang. Ini agak mendadak, tapi dengarkan dengan serius pertanyaan yang akan aku tanyakan dan pikirkan jawabannya dengan hati-hati. Pertanyaan, apakah semua orang sama atau tidak? Akhir-akhir ini, semua masyarakat suka membicarakan tentang kesetaraan. Orang-orang memanggil pria dan wanita untuk diperlakukan sama dan berteriak agar masyarakat menyingkirkan ketidaksetaraan. Mereka meminta tingkat kepegawaian yang tinggi untuk wanita, mobil pribadi untuk semua orang dan mereka pergi untuk menemukan kesalahan dengan urutan daftar nama. Orang bahkan menganjurkan kesetaraan untuk orang-orang penyandang cacat dan sekarang masyarakat didorong untuk berhenti menggunakan istilah, orang cacat. Anak-anak diajari bahwa setiap orang setara. Benarkah itu benar? Aku bertanya-tanya. Pria dan wanita memiliki peran berbeda jika mereka memiliki kemampuan yang berbeda. Penyandang cacat tetaplah cacat, tidak peduli istilah apa yang mereka pakai untuk penyandang cacat. Semua ini tidak berarti jika tidak ada yang memerhatikannya. Dengan kata lain, jawabannya adalah tidak. Manusia adalah makhluk yang tidak setara, tidak ada orang yang sama. Seorang pria hebat pernah mengatakan bahwa Tuhan tidak membuat orang di atas atau di bawah satu sama lain. Tapi itu tidak berarti semua orang setara. Apakah kau tahu bahwa bagian ini tidak berakhir di sana? Sisanya seperti ini. Setiap orang setara saat lahir, tapi kemudian aku bertanya, mengapa ada perbedaan dalam pekerjaan dan status masyarakat? Itu tertulis di paru kedua bagian ini. Apakah ada perbedaan karena seseorang berjuang dengan akademisi atau karena orang tidak berusaha cukup keras? Sebuah perbedaan dibuat di sana. Itulah, studi beasiswa, yang terkenal. Ajaran ini belum berubah sama sekali, bahkan di zaman modern 2015. Namun, situasinya lebih kompleks dan menjadi lebih serius. Bagaimanapun, manusia adalah makhluk yang mampu berpikir. Aku tidak berpikir benar mengatakan bahwa orang harus hidup hanya dengan menggunakan naluri karena hal-hal tidak adil. Dengan kata lain, kata kesetaraan penuh dengan kebohongan dan dusta, namun ketidaksetaraan juga tidak dapat diterima. Aku mencoba mencari jawaban baru untuk masalah kekal yang dihadapi manusia. Hei kau, orang yang memegang buku ini dan membacanya. Pernahkah kau berpikir tentang masa depan? Pernahkah kau membayangkan apa artinya pergi ke sekolah menengah atas? Untuk kuliah? Pernahkah kau merasa samar bahwa suatu hari nanti, kau akan menemukan pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan? Aku merasa seperti itu. Ketika aku menyelesaikan pendidikan wajib dan masuk SMA, aku tidak memperhatikan apapun. Aku hanya merasa senang karena dibebaskan dari tugasku. Aku tidak menyadari bahwa, pada saat itu, hidupku dan masa depanku semakin berkembang. Aku bahkan tidak mengerti apa artinya belajar bahasa Jepang dan matematika di sekolah. Gelombang End of Prolog Gelombang Fols 1 Chapter 1 Part 1 Selamat datang di mimpiku seperti kehidupan sekolah. Ayanoko Jikun, apakah baik-baik saja? Itu datang. Itu datang lagi. Situasi yang ditakuti. Saat aku pura-pura tidur, orang itu datang. Itu adalah seorang iblis yang memaksaku, yang sedang tidur siang, untuk bangun kekenyataan. Di otakku, simfoni Dmitri Sostakovic ke-11 sedang diputar. Lagu itu dengan sempurna menggambarkan keadaan sulitku saat ini, perasaan putus asa sama seperti orang-orang yang sedang dikejar oleh setan dan saat akhir dunia dengan cepat mendekat. Bahkan dengan mataku yang terpejam, aku tahu. Aku bisa merasakan kehadiran iblis yang memprihatinkan di sampingku saat ia menunggu budak itu terbangun. Sekarang, sebagai budak, bagaimana aku bisa lolos dari situasi ini? Untuk menghindari bahaya, gunakan komputer di otak untuk segera menemukan jawabannya. Kesimpulan. Berpura-pura tidak mendengar apapun. Aku menamakannya strategi berpura-pura tidur. Kesulitanku akan diatasi dengan strategi ini. Jika orang yang berbicara itu baik hati, dia akan mengabaikannya setelah mengatakan. Yah, itu tidak akan membantu. Aku akan memaafkanmu karena aku minta maaf. Bahkan pola seperti aku akan mencium jika kau tidak bangun, oke. Cuk gelombang-gelombang juga tidak masalah. Jika kau tidak terbangun dalam tiga detik, kau akan menghadapi hukuman. Petik dua titik titik titik. Apa maksudmu dengan hukuman? Dalam waktu kurang dari satu detik strategi berpura-pura tidur, digagalkan dan aku menyerah pada ancaman tersebut. Meski begitu, aku menolak untuk mengangkat kepala dan terus menolak. Dengar, seperti yang kuharapkan kau sudah bangun. Aku sudah tahu kelainanmu jika aku membuat kau marah. Itu bagus, lalu, apakah kau punya waktu? Petik dua titik titik titik. Dan kalau aku bilang tidak. Yah, aku tidak bisa memaksamu, tapi aku akan marah kalau tidak mau. Dia kemudian melanjutkan. Dan jika aku marah, aku akan menjadi hambatan utama bagi kehidupan sekolah normal Ayanoko Uji-kun. Hem, misalnya, banyak batu kecil di kursimu, menyemprotkan air ke kepalamu setiap kali kau memasuki kamar mandi dan terkadang menusukmu dengan jarum kompas. Perilaku seperti itu, yuk. Itu hanya pelecehan biasa. Juga, yang terakhir itu nampak aneh, seolah aku ingat sudah ditikam. Dengan enggan aku bangun dan duduk di kursiku. Seorang gadis dengan rambut hitam panjang dan tajam, mata indah menunduk menatapku dari samping. Namanya Horikita Suzune, kelas SMA 1D, teman sekelasku. Jangan terlalu takut, itu hanya lelucon. Aku tidak akan menuangkan air ke atasmu dari atas saat kau di toilet. Paku payung dan jarum kompas lebih penting. Lihatlah ini, ini. Kau masih bisa melihat di mana aku ditikam. Bagaimana kau bertanggung jawab jika menjadi bekas luka seumur hidup. Aku menggulung lengan kananku dan menunjukkan lengan atasku pada Horikita. Di mana buktinya? Hah? Di mana buktinya? Apakah kau mengatakan bahwa aku adalah pelakunya tanpa bukti? Tentu saja, tidak ada bukti. Meskipun satu-satunya orang yang cukup dekat untuk menikamku adalah Horikita, dan meskipun dia memegang jarum kompas di tangannya, sulit untuk mengatakannya secara pasti. Bagaimanapun, ada sesuatu yang penting untuk aku konfirmasikan. Apakah aku benar-benar harus membantu? Aku akan memikirkannya lagi, tapi bagaimanapun juga. Hei Ayano Kouji-kun, menyesali keputusanmu saat kau putus asa atau saat kau sedang menderita. Yang mana yang kau lebih sukai? Karena kau menarikku dari tanggung jawabku, kau harus bertanggung jawab. Benarkah? Horikita hanya menawarkan dua pilihan yang konyol dan ekstrim. Rupanya, sepertinya dia tidak akan memberikan kompromi. Adalah suatu kesalahan untuk membuat kontrak dengan iblis. Aku memutuskan untuk menyerah dan taat. Petik dua titik titik titik. Jadi, apa yang harus kulakukan? Tanyaku sambil gemetar ketakutan. Aku tidak akan terkejut saat mendengar apa yang dia minta dariku. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya menjadi seperti ini, tapi aku ingat kapan semua ini dimulai. Aku bertemu dengan gadis ini tepat dua bulan yang lalu. Apakah pada hari upacara masuk? April, upacara masuk. Aku pergi ke sekolah di dalam bas yang bergetar setiap kali melewati daerah Begelombang di jalan. Saat melihat pemandangan berubah dari satu daerah ke daerah lainnya, para penumpang di bas meningkat secara bertahap. Sebagian besar penumpangnya memakai seragam sekolah. Seorang pekerja gaji yang frustrasi sendirian menaik bas teringat ketika dia sengaja meraba-raba seseorang saat terakhir kali dia menaik bas yang penuh sesak. Seorang wanita tua berdiri di depanku, berdiri terhuyung-huyung di atas kakinya yang goyah, terlihat seolah-olah dia akan terjatuh kapan saja. Aku membuat kesalahan dengan naik bas. Meskipun aku bisa mendapatkan tempat duduk yang bagus, angin dingin bertiup ke arahku dan seluruh bas penuh sesak. Wanita tua yang malang itu harus menunggu sampai bas tiba di tempat tujuannya. Langit tak berawan dan cuaca cerah menyegarkan. Aku pikir aku mungkin sedang tertidur. Ketenangan dan kedamaian ku tiba-tiba terganggu. Tidakkah kau pikir kau harus menyerahkan kursimu? Sejenak, aku membuka mata yang akan segera ditutup. Eh, kebetulan, apakah kau memarahiku? Itulah yang aku pikirkan pada awalnya, tapi rupanya orang di depanku sedang diperingatkan. Seorang pria muda berambut pirang yang berambut pirang sedang duduk di kursi prioritas. Maksudku siswa SMA. Wanita tua itu berdiri di sampingnya. Seorang wanita kantor berada di samping wanita tua itu. Kau di sana, tidak bisakah kau melihat wanita tua itu mengalami masalah. Wanita kantor sepertinya ingin dia menyerahkan kursi prioritas kepada wanita tua itu. Di bas yang sepi, suaranya semakin keras dan menarik perhatian orang lain di dalam bas. Itu pertanyaan yang sangat gila, Nyonya. Anak laki-laki itu mungkin marah, bodoh, atau mungkin jujur, tapi dia hanya tersenyum dan menyilangkan kakinya. Mengapa aku harus memberikan kursi ini kepada seorang wanita tua? Tidak ada alasan bagiku untuk melepaskannya. Bukankah wajar bila menyerahkan kursi prioritas kepada orang tua? Aku tidak mengerti, kursi prioritas hanya kursi prioritas, dan tidak ada kewajiban hukum bagiku untuk bergerak. Apakah aku bergerak atau tidak harus diputuskan oleh aku, siapa yang saat ini duduk di kursi ini? Maukah kau menyerahkan tempat dudukmu? Karena aku seorang pemuda. Hahaha, itu cara berpikir yang bodoh. Ini adalah cara berbicara yang tidak diharapkan dari seorang siswa SMA. Rambutnya dicatirang dan ada beberapa sifat tak terduga bagi seorang siswa SMA. Aku adalah seorang pemuda yang sehat. Tentu, aku tidak merasa bahwa berdiri akan membuatku merepotkan, namun jelas bahwa berdiri akan menghabiskan lebih banyak kekuatan fisik daripada duduk. Aku tidak ingin melakukan hal yang tidak berguna atau mungkin, apakah kau menyuruhku untuk menjadi lebih hidup dan energi? Apa, sikap seperti itu terhadap atasanmu? Atasan, jelas sekali bahwa kau dan wanita tua telah hidup lebih lama dariku. Tidak ada keraguan tentang hal itu namun, bahwa di atas mengacu pada tinggi badan, aku juga memiliki masalah denganmu, bahkan jika ada perbedaan dalam usia, bukankah itu sikap yang sangat kasar dan tidak sopan? TN Superior dalam bahasa Jepang secara harfiah adalah, orang di atas, dia mengatakan bahwa, di atas, dalam kata Superior mengacu pada tinggi, bukan secara sosial, di atas. Ap, kau seorang siswa SMA. Jujur saja, dengarkan apa yang orang dewasa katakan. Tidak masalah, tidak masalah. Wanita kantor itu sudah bekerja, tapi wanita tua itu tidak ingin membuat situasi semakin buruk. Dia mencoba menenangkannya dengan gerakan tangan, tapi wanita kantor terus menghina murid SMA dan sepertinya dia akan terbang di dalam kemarahan. Rupanya wanita yang lebih tua tampaknya memiliki pendengaran yang lebih baik daripada kau. Oh sayang, aku kira masyarakat Jepang belum sepenuhnya berguna. Nikmati sisa hidupmu sesuai dengan isi hatimu. Setelah menunjukkan senyuman yang tak berdaya, dia menaruh headphone di telinganya dan mulai mendengarkan musik keras. Wanita kantor yang angkat bicara mengertakkan gigi dengan jengkel. Sikap sombongnya membuat dia kesal saat dia mencoba berdebat dengannya. Secara pribadi, aku tidak melibatkan diri karena aku setuju, setidaknya, dengan anak laki-laki itu. Begitu masalah moral terpecahkan, kewajiban untuk melepaskan kursi lenyap. Maaf. Wanita kantor mencoba menahan air matanya saat meminta maaf pada wanita tua itu. Sebuah kejadian kecil terjadi di dalam kambas. Aku merasa lega karena aku tidak terlibat dalam situasi ini. Aku tidak peduli dengan hal-hal seperti menyerahkan kursiku kepada orang tua atau keras kepala menolak untuk pindah dari tempat dudukku. Gangguan itu diakhiri dengan anak laki-laki yang menang dengan ego besarnya. Paling tidak, semua orang mengira semuanya sudah selesai. Om, aku juga berpikir bahwa wanita itu benar. Sebuah bantuan tak terduga diperpanjang. Pemilik suaranya tampak berdiri di depan wanita kantor dan dengan berani menyampaikan pendapatnya kepada bocah itu. Dia mengenakan seragam sekolah yang sama denganku. Kali ini gadis cantik, rupanya aku beruntung dengan wanita saat ini. Nenek, sepertinya sudah panas untuk sementara waktu sekarang, maukah kau melepaskan kursimu? Mungkin bukan urusanmu, tapi kupikir ini akan berkontribusi pada masyarakat. Dengan, pacin, anak laki-laki itu menjentikkan jarinya. Kontribusi sosial. Aku mengerti, itu cara yang menarik untuk mengatakannya. Memungkinkan kursi untuk orang tua bisa menjadi cara untuk memberi kontribusi kepada masyarakat. Sayangnya, aku tidak tertarik untuk berkontribusi pada masyarakat. Aku hanya memikirkan kepuasanku sendiri. Oh, dan di bus yang penuh sesak ini, kau bertanya kepadaku, siapa yang duduk di kursi prioritas, menyerahkan tempat dudukku, tapi tidak bisakah kau meminta orang lain yang diam dan membiarkan aku sendirian. Jika seseorang benar-benar peduli orang tua, aku berpikir bahwa kursi prioritas di sini, kursi prioritas di sana, akan menjadi perhatian yang sepele. Terima kasih telah menonton!